Tontonlah film sesuai umurmu Bisa orang tua pun juga menganggap hanya bidang akademis saja yang bisa memeraih masa depan yang cerah Begitu pula cara pikir orang tua aku Namun, bukan berarti aku menyerah dengan mimpiku Aku tetap yakin pada mimpiku Dan inilah rintangan serta likaliko perjalananku untuk menjadi seorang nyanis Belum minggu lagi, aku harus lomba Tapi aku masih nyeselat terus Dari tadi ngapain aja, mau berusaha rapar Oh, kasihan piano Belum minggu lagi kan ikut lomba Ngapain sih buat ikut lomba, aku juga gak pernah menang Kamu latihan dua bulan juga gak terluskan Udah, orang tua gak bakat main piano Kamu mau jadi apa, mau jadi pemain band jalanan Udah, gak usah main piano lagi Oh, gak ada apa-apa Bilang, ya udah selesai Kak, senaranya udah jalan akhir Kapan didapat ranking lagi kan? Amin deh Apa ngembangin apa nilai? Gak lah, ini juga butuh usaha Benar artinya aku gak usaha? Enggitu juga, sam Apa ngembang si hari ini? Kak, kak pasti gak pernah tanggung Ngerasain sakit nyambungan mama Waktu itu dibagi-bagi, kan? Salah, setiap orang tua itu Punya carang mendukung anaknya itu Dengan cari yang berbeda-beda Bisa jadi, mama aduk kamu diam-diam Lagian, kalau dibanding-bandingin itu Yang sakit itu bukan sepikam Yang dibanding-bandingin juga Orang merasa bersalah Kak, mana persenasi ada di posisiku? Are you okay? Tuh, Ben kok lemes banget sih? Bingung dikit sih Udah dua bulan, aku latihan Tentu apa aja aku gagal Kamu tau kan, Sel? Kalau ke semua keberhasilan itu Gak bisa langsung kejadian Semua pasti butuh proses Coba jelasin, Ra Kenapa cuma aku yang gagal? Gak semua kegagalan itu Harus kamu sesalin, Sel Gagal Itu juga bagian dia keberhasilan Kakakku selalu jadi juara satu Ayah sering menang lomba piano Kamu sendiri juga juara lomba karate kan? Sedangkan aku Bisa apa? Ingat ini ya, So Setiap orang punya garis ternya masing-masing Mereka-mereka Kamu-kamu Gak usah dengerin mereka yang ngomong tentang Kamu gak bisa ini, kamu gak bisa itu Kamu gagal ini, kamu gagal itu Tetap jadi diri kamu sendiri, oke? Sejak kapan kamu jadi sok pinter gini? Kekesurupan kan? Gak tau deh, So Ngomong sama kamu itu emang kesalahan terbesar Wow, you are doing great now ya Tapi posisi duduknya Yang tegak Tapi jangan terlalu tegak Relax gitu loh Biar bisa nyaman kamu mainnya ya Oke Coba diulang sekali lagi Permisi ibu Eh, ada ke Sekarang kamu baru dateng Beberapa sekarang Istirahat Memasukkan Kurang 25 menit lagi loh 15 menit lagi juga posisi ada rapat Ya sudah Oke Silahkan latihan Oke Silahkan latihan Aiksel Ingat ya, 15 menit lagi posisi rapat Oke, ayo silahkan Aiksel Aiksel, kenapa masih salah? Baik, saya coba sekali lagi ya Oke, oke Ayo fokus 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 Aiksel 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 Harusnya kan not ini tuh Gak kamu tekan yang itu kenapa masih salah terus kamu inget kan lombanya ini kurang berapa minggu lagi inget gak kurang berapa minggu coba kurang 2 minggu terus kenapa gak masih salah terus ya ampun Excel yaudah ayo sekali lagi satu kali lagi Excel gak berbakat kamu bilang terus waktu posisi bilang ke kamu pertama kali ada lombak gimana perasaan kamu happy kamu gembira mana semangatmu waktu itu Excel mana yang katanya kamu ingin mengharumkan nama sekolah mana semangatmu Excel aduh Excel terus gimana kamu gak mau latihan lagi lebih semangat lagi oke ayo sekali lagi Excel oke Excel oke sekarang gini ya posisi lihat kamu itu sepertinya ada masalah ada masalah gak tau masalah apa coba kamu curhat sama temanmu sama kakakmu sama orang tuamu atau sama busisi untuk boleh Excel ini untuk lombak kesempatan itu tidak datang dua kali Excel yaudah deh lain kali kita lain latihan lagi busisi ada rapat dulu ya jangan lupa semua nanti dimatikan kalau udah selesai ya Excel oke dadah assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati ramah tadi kali sudah banget aku gak tau apa-apa sama aku minta ketekanmu kok ketekan yang tadi iya aku sih juga belum sih kamu nyalain aja ya sorry perasaan dari kamu udah nyatep aku nyalain dulu oke merasaan oke aku kan dulu ya oke jalan oke 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 Eh, jangan egois lah. Kamu tuh dari tadi udah latihan. Sekarang giliran aku yang latihan. Lagian ini tempat umum kan? Bukan tempatmu sendiri. Mending pulang sana. Dari satu menang juga kan? Saya tau, nah itu kan kamu duluan. Kenapa sih emangnya? Kamu kenapa? Ya kamu dari tadi udah potong waktu latihan, pusel. Emang dikira kamu doang yang pengen menang. Aku juga pengen. Lagian, gak usah terlalu caper deh sama Bu Sisi. Gak usah ngasih paling susah. Masih kamu. Hari ini orang-orang ngeselin banget deh. Loh, sama gak apa ya? Sini deh, Pak. Sini deh, Pak. Gak usah. Gak usah, Pak. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Sel, kamu tau kan kamu anak terakhir Mama. Kamu tuh harapan terakhir Mama. Akhir-akhir ini Mama lihat kamu main piano terus. Coba deh liat ke kakak kamu. Kamu mau disepelain sama keluarga kita. Tapi keahlian saya di bidang piano tuh sudah tinggi mah. Dan seharusnya mama ngasih hubungannya Excel bukan cuma kakak doang. Nah belum selesai ngomong sel. Coba deh sel, berbaiki akademisnya. Jangan main piano terus kamu mau liat mama sedih. Jadi mama ngerembangin Excel ya. Cuma piano yang bikin Excel semangat tiap hari. Dan Excel juga berusaha memenuhi ekspektasi mama. Excel sekarang pinter yang ngebalikin fakta. Semoga ntar kalo kamu udah gede, anak kamu gak kayak kamu deh. Menyakitin orang tuanya. Dan Excel gak bakal ngucapin kata-kata yang bikin anak nyedar. Udah deh mah, Excel mau masuk dulu. Excel bakal ngubupiin ke mama kalo piano bisa jadi ke mama nanti. Apa, aku berhenti main piano aja ya? Aku bakal ngeras tetep ini. Enggak, 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 enggak. Dari tujuh tahun aku mimpi jadi pianis. Ngewoptit banget kalo di tengah jalan aku nyerah gitu aja. It's okay, it's okay. Engkau seberapa susah. Capitnya kita cuma diri sendiri. Aku bakal berjuang buat diriku sendiri. Aku gak butuh dukungin orang lain kok. Aku lo bunca di bahasa pak. Kamu udah belum deh? Pak pacar mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh, hari ini untuk pelajarannya Pak Hsia. Apakah ada tugas dari saya kemarin? Ya? Kemarin ada tugas. Salah 56. Ehm, 56. Manti PR ya? Oke. Manti sekarang silahkan semuanya tugasnya dikumpulkan di depan. Semuanya. Silahkan ikumpulkan di depan. Baik, saya cek dulu. Di sini yang mengumpulkan ada 16 anak apa kali. Ini yang ada, Pak. Masuk? Kita ada satu anak. Satu anak. Berarti yang tidak mengumpulkan ada tiga anak. Siapa saja? Silahkan, beratakan. Yang tidak mengumpulkan juga saya. Silahkan, beratakan. Ini yang apa dikatakan? Lupa pak. Lupa pak. Ketinggalan yang berat? Lupa pak. Lupa pak. Lupa ya. Lain kali jangan lupa. Lupa. Sekarang. Yang tidak mengejarkan juga saya. Silahkan diterjakan. Tetapi di luar lapangan sekarang juga. Setelah selesai, silahkan dikumpulkan. Baik, sekarang silahkan kalian keluar dan diterjakan di luar. Cepat. Sudah. Kalian belum ngerjain. Kenapa gak ngerjain? Ngomongnya raku belum selesai. Aku gak ngumpulin biar bisa mulut kesini aja sih. Ya kali gara-gara belum selesai. Males pelajaran gak asik. Gak asik main. Males. Kurang berapa soal kamu? Gak doang sih. Cantai dikit. Oh. Eh, wait, wait. Kesel. Itu jawabannya salah. Marah berarti ini tuh lebih ke bagian deskripsi. Ke bagian penegasan ulang. Bener kan? Iya. Makanya kamu sipsa. Sipsa itu jangan sampai bayang ke gabar. Bahasa Indonesia tuh kadang ya waktu kamu menjalani hidup. Waktu kamu ada masalah. Terus kamu buru-buru mau nyelesaiinnya. Tapi ke gabar. Semuanya bakal berantakan. Jadi kamu usahatan jangan bayang ke gabar. Tetap fokus. Sipsa lagi jawabannya. Oke. Kasih bagas. Anytime. Kenapa kalimat mama yang kemarin nyakitin banget ya? Tapi mama juga udah benarnya. Apa aku harus lebih fokus ke akademik biar mama gak terus-terusan ngekang? Sebenarnya aku mau fokus piano. Tapi di sisi lain aku juga mau memenuhi ekspetasi mama. Kayaknya aku emang harus ngeforce diri buat paham materi. Terus belajar biar orang-orang gak bisa ramehin aku lagi. Ada masalah apa lagi sih? Cerita. Dan mali penipu sendiri. Masih aku tikut deh kak. Kamu kenapa sih salah? Setiap orang tuh punya masalah masing-masing. Lancar nge nanginya. Ngobrol. Dan mali penipu sendiri. Kita nih saudara so. Aku bingung kak. Di satu sisi aku harus ikut lomba piano. Dan aku juga udah kasih harapan ke orang-orang. Tapi di satu sisi juga aku harus memenuhi ekspetasi mama. Aku harus unggul dalam semua pelajaran. Gini. Kamu anggap aja. Kamu main piano. Buat seneng-seneng. Fokus aja sama diri sendiri. Ya dibuat enjoy aja. Jadi kau harus ngelakuin dua-duanya. Kamu mau jadi pianis kan? Gak usah dengerin nombongan orang lain lah. Kalau ada waktu luang. Kamu pake buat latihan. Jangan lupa istirahat. Ayo masuk yuk. Duluan aja deh kak. Assalamualaikum musisi. Hei ada Eksel. Waalaikumsalam. Kenapa? Bu maaf ya bu. Ayah-ayah ini. Saya sudah jaringan tepian. Sebenarnya tidak pernah balik setiap musisi juga. Ah it's okay kok. I feel you. Sekarang sudah bisa latihan kan Eksel? Sudah kak bu. Ya mengingat lombamu lagi kan. Kurang dua hari lagi. Kamu akan direkod. Lalu dikirimkan ke pihak lombanya. Bisa kan sekarang latihan? Bisa bu. Oke ayo latihan. Fokus ya. Baik bu. Aduh Eksel. Kenapa? It's okay. Kamu harus tarik nafas. Tenangkan dulu. Lalu rasa percaya dirimu harus kamu tingkatkan ya. Biar kamu gak tegang-tegang. Gak usah tegang. Santai saja ya. Ayo tarik nafas dulu. Mainkan. Oke. Eh. Ada Nayya tuh. Ayo Nayya. Bu saya kapan latihan. Kenapa dia terus? Ya kan habis ini kamu Nayya. Habis ini kan kamu yang latihan. Ya sih. Eh. Ya kenapa bu. Ada urusan mungkin. Oke. Nanti mungkin habis ini surahat dia akan kembali lagi. Hmm. Kamu bisa latihan lagi. Sekali lagi. Bisa kamu. Habis itu kamu masuk kelas ya. Ya bu. Oke. Ayo sekali lagi. Terimut. Gak bisa ke kelas dulu ya. Iya bu. Iya. Oke. Siap. Halo. Hai. Kami telat. Cuma aja. Iya. Bisa jadi yang harus di depan. Sampai tahu kok kamu. Jadi positif banget. Abi guntelang. Iya. Thanks ma. Dih. Kau sibuk banget. Kapain sih. Kamu nulis belajar piano ditambahin gitu. Kayak bakal cuma satu aja. Kalah Nay. Daripada kamu. Boleh ngomong-ngomong suatu. Exel. Minum dulu susunya nih. Kasih ya lah. Kalian ini aku mau ngomong-ngomong suatu emang. Serahkan aja deh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mak. Ma. Sebarat dulu ya. Apa sih buat sediakan yang diman? Iya. Seperti yang tadi. Apaan. Masih orang bukannya apaan juga. Kapabu tuh. Bapak, Cima, kamu mau kembali aja, harusnya keingin sih Bapak, aku berakan dulu ya Bisa, berarti ya Ya Lagi latihannya, Mbak, besok? Ya, ini saya mau latihan, disini latihan Mbak, berpandang menunggu kelamaan Oke Kamu dulu, dibawa aku ya Oke Keren banget, Sal Eh, bisa nih ya, kalau kali ini kamu gak lalas lagi, gimana persenmu? Eh, aku sih biasa aja, Ay, luhaven aja lah, bagian, aku juga sering kalah, kalau kalah ya gak apa-apa Hmm, tapi aku yakin sih, kali ini kamu pasti lolos loh, semangat ya Makasih, Ay, aku mau balik kelas dulu ya Oke, see you besok Oke Anak-anak kelas mobil Ande, dalam minggu ini, minggu depan, ya, kita akan ada kegiatan baru, yaitu peringatan hari ini Dipersiapkan, karena penyata hari ini menunjukkan bakat dari masing-masing anaknya, ya, seperti itu Ditampilkan, kira-kira bakat apa yang terbaik bagi anak-anak, silahkan dipersiapkan Aku mau nampilin apa ya, bakat kucing-kucing doang Nampilin, bakat menjelitmu aja, coba, suara satu sih Kamu kan jangan menjelit, ya, walaupun kamu juga gak ada bakat sih Apa sih, saat sebuah aku Tenang, tenang, tenang Sekarang, ya, hari ini kita siapkan surat cinta buat orang tua kita, ya Nah, silahkan dipersiapkan alat tulisnya Dan surat ini nanti kita berikan kepada orang tua kita pada peringatan hari ibu besok Oke? Oke, Pak So, ini tuh laksinya buat kamu menunjukkan bakat di depan mamamu Ya, tinggi, pasti mamamu bakal bangga di acara ini Paling apel datang, ay Kamu tau sendiri kan, nama korangnya gimana Kamu kan mamamu mau ngelawain lagunya buat aku Jangan gitulah, pokoknya pre-care yourself aja Eh, hai guys Hai Kenapa, ibu? Hari ini kayaknya kalian harus recording buat tambah besok Kan seharusnya besok kan mulai recordingnya Tapi ibu sisi besok itu ada acara yang sangat penting dan gak bisa ditinggalkan I'm so really sorry about this, ya, guys Bu, tapi saya takut gagal kalau saya dengar Ya udah sih, nyara aja Jangan harap gara-gara kamu berusia, saya jadi gagal Ya udah-udah, mending kamu siapin diri dulu aja, so Oke Posisi bener-bener, minta maaf ya sama kalian Tapi posisi yakin kok, kalian tuh pasti bisa Kan kita sudah mempersiapkan ini dari awal Hari ini, yang tampil duluan, yang akan direkter duluan adalah Aya ya Oke, oke Oke Assalamualaikum ma Waalaikumsalam Mas, besok kelas seksual ada pertumbuhan bakat Kamu gak datang ya? Gakau, mama sih ibu Tapi usahain ya Yaudah, liantar aja Oke, janji Mas, besok ke sekolah dulu ya Hari ini, saya ada ujian bakat Nanti mama ngeluh waktu sebentar ya Ya nanti ya, so Oke, mama Besok ke sekolah dulu ya Ya Selamat tinggal Selamat tinggal Ya, kak Ya, kak Oh, beneran, kak acaranya ya Eksa butuh banget sobat ya Mama Mama tahu kan seberapa besar usaha Eksa untuk ngepanggungin mama? Oh, beneran, kak Ada acara penting banget Tapi mama musahin dia datang Dan sekarang kamu istirahat dulu Karena kamu bisa masuk kamar dulu Iya Sampai jumpa 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati